Intro 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 Oke Sekarang saatnya kita untuk mencoba seperti apa sih sebenarnya penggunaan perintah CSS yang ada di dalam dokumen HTML yang berfungsi sebagai bagian untuk mengatur tampilan dari dokumen webnya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa di dalam CSS disitu untuk struktur perintahnya itu ada selektor, selektor bisa menggunakan tiga bagian, bisa menggunakan tab, bisa menggunakan ID, bisa menggunakan kelas. Kemudian untuk penulisan perintahnya disitu kita bisa menggunakan inline stylesheet, internal stylesheet, dan external stylesheet. Nah itu untuk perintah-perintah yang ada di dalam pembuatan CSS di dokumen HTML. Nah di dalam komponen perintahnya selain selektor ada juga property, kemudian value. Nah property-nya apa saja sebenarnya di dalam dokumen HTML. Baik, kita langsung saksikan saja untuk tampilannya sebagai berikut. Nah berikut ini adalah tampilan dari CSS cheat sheet. CSS cheat sheet itu kalau kita pengen punya, itu kalau dibeli harganya sekitar 99 dolar. nanti ada videonya bisa anda laksikan seperti apa cheat sheetnya ya. Nah, nah di dalam CSS cheat sheet disini terdiri dari beberapa bagian, ini hanya sebagian kecil, bagian kecil dari cheat sheet yang ada di dalam CSS. Jadi seperti yang kita tahu untuk selektor, selektor disini nanti semua yang bisa digunakan ya di dalam perintahnya. Jadi disitu ada seperti ini ya. Nah ini adalah perintah-perintah untuk selektor tag. Selektor tag ataupun class ya, yang ada titiknya disitu class ya. Yang ada crash-nya disini berarti ID, ini contoh selektor. Kemudian untuk yang berikutnya disini ada pembuatan box ya. Box model ini digunakan untuk men-setting kalau kita pengen membuat satu box ya. Jadi di dalam membuat box itu konten, ini adalah bagian dari ini ya. Kemudian ada padding, padding ini bantalan ya, tataan. Jadi tataan kontennya ya. Jadi dia dibuat lebih besar daripada konten ya. Jadi area kosong, area kosong padding. Kemudian ini baru garis. Kalau kita berikan padding, garis itu juga menempel di dalam konten, tapi dia menempel di dalam padding ya. Kemudian disitu baru ada margin ya. Setelah margin ada spacing. Kalau penggunakan tabel ada spacing. Nah margin ini jarak kosong juga setelah folder. Jadi kalau kita pengen membuat satu konten yang isinya ada area kosong tambahan, itu kita bisa memberikan padding. Kalau di luar dari garis disini ada area kosong tambahan, kita bisa memberikan margin. Nah untuk mengatur padding, order, margin di dalam jasas, ini ada di dalam perintah yang bawah. Ini adalah property. Property dari border and list. Sedangkan nilainya, nilainya bisa dituliskan disini ya. Nilainya itu bisa diatur, atau pengaturan nilainya ya. Itu seperti yang ada di keterangan di samping kanannya. Ini adalah untuk property text. Property text. Kemudian pengaturan dari property text ini seperti yang ada di samping kanannya. Jadi untuk pengaturan font family kita bisa menggunakan sebagai contoh disini. Delgotica, areal ya. Kemudian font size. Kita bisa pakai 60PE atau 3EM ya. Warnanya kita bisa menggunakan tag color. Contohnya disini. Kode warna ataupun nama warnanya ya. Sepertinya sudah saya tampaikan dulu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan jitsitnya. Jadi property itu sebenarnya pengaturan-pengaturan yang ada di dalam dokumen HTML. Nah cuma teknik penulisan seperti apa? Nah ini kita bisa melihat dari jitsitnya. Kalau seandainya saja kita pengen menuliskan pengaturan-pengaturan dari suatu objek ya. Positioning. Positioning disini untuk penempatan objek ada floating. Floating ini berarti mengatur supaya elemen horizontalnya itu di posisi arah yang sesuai dengan yang kita atur. Nah ini bisa di atur disini ya. Hal-hal yang lain ya. Nah jadi ini berkaitan dengan text. Kemudian border and list. Kemudian posisi ya. Box. Kemudian hal-hal lain seperti background, kursor, outline, border. Collapse. Clear dan lain bagainya ya. Nah ini disini ada. Nah penulisannya bagaimana? Penulisannya disini nanti kita bisa menggunakan dokumen. HTML yang dibuat dari notepad. Jadi notepad ini alatnya ya. Kenapa notepad? Karena notepad tidak perlu menginstall secara eksternal. Tidak tentu secara terpisah ya. Tidak perlu menginstall secara terpisah. Jadi kita bisa menggunakan langsung di dalam notepad. Cuma kalau kita menggunakan notepad berarti disini harus kita ketik semua perintah-perintahnya ya. Jadi harus kita ketik semua perintah-perintahnya. Baru kita bisa melihat hasil dari pengaturan perintah yang sebut ya. Nah di dalam notepad disini sudah ada contoh dari dokumen HTML secara default ya. Tampilan dokumen HTML itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada HTML itu sendiri untuk mendefinisikan dokumennya ya. Kemudian ditutup dengan HTML. Nah ini karena perpasangan ya perintahnya tag. Kemudian ada head ini untuk mendefinisikan metacode ya. Salah satunya adalah title ya. Salah satunya title. Nah disini nanti ditutup dengan slash head. Kemudian ada title untuk memberi title dokumen. Ini nanti akan tampil di atas ini ya di dalam dokumen HTMLnya. Ditutup dengan slash title. Kemudian ada body. Ya ini untuk mengisi ya. Ini adalah area konten di dalam dokumen HTMLnya. Ya gitu. Body ditutup dengan slash body. Ini secara default dari dokumen HTML. Nah terus kalau kita ingin menambahkan paragraf bagaimana? Nah di dalam dokumen HTML secara default seperti ini ya. P, paragraf. Kalau tidak ada pengaturan apapun ditutup. Ini berarti mendefinisikan satu paragraf. Tapi kalau ada pengaturan bagaimana? P, align. Sama dengan center. Dia beri petik ya. Propertinya atau nilainya, value-nya. Value-nya itu beri petik. Atau V align middle. Vertical alignment. Atau kalau misalkan kita ingin menambahkan pengaturan huruf ya berarti. P, kemudian tambahkan tag on. Ya. Seperti itu. Nah ini kalau kita ingin memberikan pengaturan. Jika kita ingin memberikan pengaturan di dalam dokumen HTML. Nah kalau sudah, P misalkan disini adalah paragraf tag. Blah, 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 blah. Nah ini diketik aja terus ya. Nanti ditutup dengan slash P. Plus P. Ya, gitu. Nah ini di dalam pengaturan perintahnya. Ya. Ketika kita ingin mengubah. Ya, menambahkan. Menambahkan objek di dalam dokumen HTML. Ya. Nah terus kalau ingin menambahkan style gimana? Nah untuk menambahkan style kemarin tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tiga. Ya, tiga model penulisan. Yang pertama ada inline. Nah inline ini menjadi satu dengan perintah di dalam body. Ya. Menjadi satu dengan perintah di dalam body. Jadi misalkan P, style. Ya. Nah penulisannya seperti itu. Ya. Ini kalau kita ingin menuliskan perintahnya. Ya. Ini di dalam sama dengan. Nah, bentar. Di sini sudah ada contohnya ya. P, style sama dengan. Nah. Ini untuk pengaturannya. Ya. Jadi semua pengaturannya ini nanti dituliskan di dalam area tanda peti ini. Ya. Oke. Kita coba. P, style sama dengan. Peti. Align. Tag align ya. Tag align. Titik 2. Dan terlalu. Nah, tidak perlu pakai petik ya. Eh, tidak perlu pakai tanda petik ya. Karena petiknya sudah diatur untuk nilai style. Ya. Berarti di sini tanpa tanda petik. Kemudian warna huruf apa ya? Warna huruf. Nah, kalau kita tidak tahu pengaturan warna huruf, kita akan kita pengen mengatur warna huruf. Di sini nanti kita bisa menggunakan cicit. Ya. Berkaitan dengan tag color. Color ini untuk mengatur tag color. Warna huruf. Oke. Warna huruf. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa ketikan. Ya. Nah, ini kita bisa ketikan. Font style tag align. Center. Color. Kemudian color. Sama dengan. Eh, titik 2 ya. Titik 2. Right. Titik koma. Nah, titik koma ini pemisah perintah. Ya. Pemisah property. Pengaturan property di dalam dokumen AT&T. Ya. Tuh. Kalau tebal, gimana ya tebal? Nah, ini bisa kita buka di sini. Ya. Font weight. Nah. Font strip weight. Ya. Berarti di sini tinggal kita tuliskan. Ya. Font weight. Sama dengan. Eh, titik 2 ya. Titik 2. Nah. Apakah ini nanti bisa berjalan? Kita coba simpan ya. File. Save as. Kemudian disimpan dengan menggunakan tanda petik ya. Karena secara default tipenya itu txt. Sedangkan dokumen web itu tipenya html. Nah, maka dari txt ini supaya tidak terbaca. Dari nopet ya, supaya tidak terbaca sebagai tipe file txt. Kita bisa tambahkan. Ya. Coba. Titik html. Petik. Nah, itu di dalam pengaturan ya. Kalau sudah di save. Nah, kemudian kita jalankan dari browser ya. Kita buka aja. Kemudian di mana atau di mana dokumen ya. Oh, bukan. Saya simpan di mana dokumen dulu aja ya. File save as. Simpan dokumen. Ot. Coba. Ot. Html. Save. Nah, sekarang kita coba buka yang tadi. Nah, ini sudah ada ya. Chrome. Html dokumen. Tipenya ya, sudah otomatis html. Open with. Google Chrome. Nah, ini sudah ya. Warnanya merah, tebal, tengah. Paragraphnya ya. Kalau pengen diubah gimana? Nah, diubah dari cheat sheetnya aja. Ya. Diubah dari cheat sheetnya aja. Ganti biru. Nah, ini ganti biru bisa menggunakan. Ya. Di blue. Nah. Ya. Save. Kemudian kita coba jalankan. Nah. Ya. Kalau hurufnya mau diganti. Nah, berarti disini kita lihat cheat sheetnya. Untuk huruf itu apa? Phone family. Ya. Oke. Kita coba ubah. Berarti disini belum ada pengaturan huruf. Perlu ditambahkan. Tipe koma. Phone family. Titik dua. Helvetica. Titik koma. Nah. Kemudian di. Jalankan. Nah, sedang berubah. Nah, ini inline style sheet. Jadi, semuanya dibuat di dalam satu baris tak. Ya. Dibuat dalam satu baris tak. Betul. Ini inline. Dan letaknya di dalam body. Ya. Nah, kalau tidak inline gimana? Nah, kalau tidak inline kita bisa pakai yang ada di dalam dokumen. Ya. Nah, untuk menggunakan yang ada di dalam dokumen, kita harus mendefinisikan dulu. Mendefinisikan dulu perintahnya. Gitu. Nah, contohnya nanti disini ada. Ya. Nah, ini adalah contoh ketika kita pengen mendefinisikan perintah secara internal. Ya. Nah, ini internal. Ini saja ya. Ditutup dengan flash style. Nah, di dalam dokumen HTML yang umum. Ini nanti harus kita tambahkan perintah style. Ya. Nah, ini bisa kita buat tile. Ya. Kemudian apa optionnya di dalam style. Nah, disini kita lihat saja. Style type. Ya, tip pointnya adalah tag atau CSS. Ya. Nah, disini kita tinggal buat tile type. Harus ditutup dengan slash style. Ya. Nah, ini merupakan bagian yang ada di dalam head. Jadi, kalau inline tadi di body. Kalau yang dokumen ini di dalam head. Nah, baru kita buat. Yang pertama adalah selektor. Selektornya apa nih? Untuk semua objek. Berarti body. Body ini merupakan tag. Berarti nanti body di sini akan diberikan pengaturan sesuai dengan yang kita inginkan. Selektor, kurung kurawal buka. Kemudian dituliskan top-pertingnya. Nah, top-pertingnya bebas saja sebenarnya. Ini misalkan. Boleh. Yang pertama apa? Warna background. Warna background dari body nanti saya pengennya orange. Nah, warna background itu apa? Nah, ini nanti bisa kita buat. Background. Ya. Set background of an element in the format background, titik dua, color. Ya. Kalau gambar ya image. Pengulangan, posisi. Nah, ini di dalam pengaturan. Nah, kalau enggak punya cheat-chitnya gimana? Nah, kalau enggak punya cheat-chitnya, di sini kita bisa menggunakan online cheat-chit. Online cheat-chit di sini gambarnya seperti ini. Nah, ini online cheat-chit. Alamatnya di sini. Online cheat-chit. Bisa melihat di deskripsi nanti ya. Alamat online cheat-chit. Nah, di sini di dalam online cheat-chit ada banyak pengaturan. Basic print-ahnya seperti apa. Kemudian selektornya. Kemudian property-nya ya. Property-nya apa? Satu-satunya background. Background attachment. Background blend mode. Background clip. Background color. Background image. Ya. Background origin. Dan lain-lain. Ya. Di sini penjelasannya di sebelah kanan. Background color. Oh, memberi warna background. Ya. Gitu. Nah, di sini background juga ada pengaturannya ya. Preview-nya seperti ini. Ya. Di sini kalau kita pengen menggunakan background warna. Gitu. Warnanya apa sih? Nah, nanti di klik aja di sini. Ini kodenya ya. Kode warnanya. Kalau di klik nanti ada dosa warna. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin. Gimana sih kalau kita pengen melihat kode warna. Nah, ini salah satunya dengan background eh, dengan HTML digit ya. Dengan HTML digit. Bisa kita gunakan untuk membuat satu dokumen. Ya. Pilih warna lebas. Ya. Orang. Orang berarti arahkan aja ke orang. Ya. Orangnya seperti apa. Ya. Gelap, terang. Tinggal diatur. Ya. Nanti ini berubah sendiri. Ya. Kemudian ini untuk transparansinya. Ya. Transparansinya itu pekat-pekat aja satu. Ya. Kalau sudah ini di copy. Ini kita copy. Karena saya butuhnya untuk beli jalan warna aja ya. Klik kanan, copy. Masukkan aja di sini. Ya. titik koma. Sudah jadi satu. Apalagi. Phone family. Phone family yang bisa ditulis. Phone. Family. Ya. Titik dua. Apa. Arial. Titik koma. Apalagi. Misalkan. Warna huruf. Color. Ya. Itu. Kemudian warna huruf color nanti tinggal diatur di dalam ini. Ya. Nah ini. Ya. Nah warnanya apa? Kalau kita pengen mengatur warna hurufnya. Ya. Dotek color. Ya. Nah kalau sudah tinggal di copy nanti. Nah perintahnya dimana? Nggak ada ya. Ya. Adanya boxnya dulu. Ya. Nah kalau misalkan saja pengen diatur perintahnya kita tinggal lihat dari kode warnanya aja ya. Karena color disitu sudah bisa kita tentukan dari pengaturannya. Ya. Seperti ini. ini warna yang kita gunakan tinggal di blok. Karena yang ada disitu adalah pengaturan box ini. Pemerintahnya ini. Pengaturan box ini. Nah kalau penghapkan warna huruf kita tinggal gunungkan saja dari hit sheet-nya ya. Hit sheet-nya disini untuk warna huruf itu color. Nah. Ya. tinggal kita buat color teko mark. Sudah jenis. Ya. Ada background warna untuk banding. Jenis hurufnya real. Font colornya di. Nah. Nah disini kode warna pada background pakai crash ini gak pakai crash ini harusnya pakai crash. Jadi kode warna itu selalu diberi crash. Ya. Sudah. Simpan. Saya simpan dengan nama yang sama ya dengan tadi. coba kita akan 5 dokumen. Coba .tml Kalau sudah di save. Yes. Kemudian tinggal kita coba buka ya. 5 dokumen untuk hasilnya. Sudah jadi. Nah hurufnya mana belum ada hurufnya karena kan disini lebih ketek ya. Kita buat aja. Gak bisa. Karena disini memang gak bisa ya. Kalau di browser gak bisa. Karena apa? Ini dokumen statis. Jadi harus ditambahkan dulu di dalam dokumen HTML-nya. Nah di mode ini dengan lambatan P. Jujur nasta. Ya. Plus P. Kemudian naskahnya. 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 Naskahnya disini diawali dengan P juga. Ditutup dengan slash P. kemudian kalau pengen diberikan tebal berarti disini tambah takbo. Sudah ya. Kemudian disimpan. Kemudian di reload. kita jadi. Hurufnya real. Warnanya biru. Kemudian backgroundnya orang. Kalau pengen diubah. Pengen diubah ya tinggal diubah dari cicit. Eh dari ciasatnya ya. Saya pengennya warna background tidak orang. Tapi biru muda. Nah ini tinggal kita lihat saja warna biru muda itu apa. ya. Become. Nah ini. Ya. Oke. Ini warna biru muda. Copy saja. Oke. Sali-sali. Ah. background. Yang lain dihapus. T koma. Sudah. Kalau disini gimana? Gak apa-apa sih sebenarnya. Ini hanya untuk memudahkan aja. Jadi dibuat rata semua seperti ini gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan gak bingung gak apa-apa ya. Tapi kalau bingung susah dibuat persub-sub. Nah ini gak apa-apa. Ya. Kemudian ditutup kurung-kurawal. Ya. Kalau pengen tepat ya. Kalau dibuat jantre gini gimana? Gak apa-apa sih. Gak ada masalah. Nah ini juga gak apa-apa. Kalau gak bingung. Tapi kalau menurut saya paling gampang itu seperti ini. Ya. Paling gampang dipahami. Nah gitu ya. Ada susup-supnya. Jadi belajar strukturnya itu struktur perintahnya itu mudah. Nah. Jadi dibuat jajar seperti tadi gak apa-apa. Baik ini secara berskala bergantung sental dibuat seperti ini gak apa-apa. Ya. Nah ini juga gak apa-apa. Nah ini kan enak. Oh ini baru buka awalnya. Ini cuma perintahnya. tutup. Ya. Simpan. Kemudian kita coba reload. Nah. Udah berubah. Ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan perintah di dalam dokumen HTML inline stylesheet dan internal stylesheet. Ya. Gitu. Baik itu tadi adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan style dengan menggunakan perintah inline dan internal stylesheet yang ada di dalam dokumen. Nah selain itu nanti kita juga bisa mengatur pembuatan style-nya ini dengan menggunakan perintah external stylesheet. ya. Nah di dalam perintah external stylesheet disini nanti saya sudah punya dua file ya. Dua file. Yang pertama disini adalah contoh. Contoh yang kedua. Yang pertama ini ini merupakan stylesheet dokumen. Ya. Tipenya. Sedangkan contoh yang kedua ini adalah HTML dokumen. Jadi nanti di dalam dokumen HTML ini akan mengatur atau berguna untuk menampilkan menampilkan bagian-bagian yang ada di dalam dokumennya. Ya. Kontennya semuanya ada di dalam dokumen HTML pengaturannya pengaturan tampilannya ada di dalam dokumen CSS atau stylesheet dokumen. Nah di dalam dokumen HTML tadi saya hapus perintah link real stylesheet-nya ya. Disini saya coba tampilkan dulu tanpa adanya koneksi dengan file stylesheet. Nah tampilannya seperti ini. Jadi bisa Anda lihat bahwa tampilan di dalam dokumen yang baru bisa jadi buat itu tidak ada pengaturan apa-apa ya. Jadi semuanya sama-semua. Ya. Sama-semua. Kecuali ini link. Ya. Kecuali ini link. Link itu pengaturannya sudah secara default seperti ini ya. tanpa diatur pun nanti akan dibuat seperti ini. Nah disini di dalam dokumen HTML yang menampilkan konten tanpa pengaturan apa-apa walaupun sebenarnya di dalam stylesheet-nya itu sudah ada ya. Nah ini. Nah di dalam stylesheet-nya ini sudah ada tapi tetap tidak bisa menampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Dikarenakan apa? dikarenakan belum terhubung antara stylesheet dengan dokumen HTML ini. Nah bisa kita lihat di dalam tampilannya di situ ini ada kelas ya. Kelas di dalam dokumen CSS ini ada kelas yang berisikan pengaturan-pengaturan seperti ini. Nah. Ada background color, ada tagline, ada padding ya. Nah ini untuk pengaturan tampilan teks yang ada kotaknya. Paragraf yang memiliki kotak. Kenapa di sini disebut paragraf atau tag? Karena ini ada pengaturan tagline. Tagline just define. Kemudian ada pengaturan padding ya. Kemudian ada pengaturan border ini berarti garis garis untuk kotaknya. Kemudian setelah itu ada juga title link ya. Titling ini benar tapi gak apa-apa title link. Titling ini itu judul ya. Ini judul judul dari sub judul ya. Gitu. Nah ada font size kemudian ada font weight ada color ya. Tag transform ya. Tag transform ini semua yang diketikan kecil akan menjadi besar ya. Kemudian ada baca nah ini untuk konten secara keseluruhannya ya. Nah konten naskah atau paragraf kemudian ada body body ini tag ya jadi yang lain itu kelas disini selekturnya cuma body yang menggunakan tag. Pengaturan cara umum dari dokumen HTML yang diisi oleh atau diatur tampilannya oleh data. Nah ini sudah ada semua pengaturannya ya tapi tidak terhubung dengan dokumen HTML-nya sehingga pengaturan-pengaturannya disitu tidak bisa kita lihat secara langsung di dalam dokumen HTML-nya ya. Nah terus bagaimana kalau kita ingin mengatur supaya ini bisa ditentukan tampilannya seperti yang ada di dalam tampilan dokumen HTML tadi ya. Nah untuk mengatur itu disini nanti kita tinggal mengkoneksikan ya. Mengkoneksikan di dalam dokumen HTML-nya dengan dokumen CSS yang sudah dibuat. Nah untuk mengkoneksikan disini nanti tinggal kita buka saja ya tinggal kita buka saja dokumen HTML ya open with nopet ya kita buka kenapa harus dengan open with karena disini ketika di double click dia langsung membuka webnya. ya secara default dia dibuka dengan menggunakan Chrome ya atau web browser. Nah itu. Nah disini kita buka dengan open with supaya bisa dibuka struktur perintahnya di dalam mobile. Nah ini ini belum ada koneksi jadi sudah sudah terhubung sudah ada class ya. Sudah ada class tapi belum connect. nah penambahan class di dalam suatu objek tag ataupun objek lain di dalam dokumen HTML disini nanti bisa kita atur dengan menggunakan perintah class. Nah ini untuk memanggil class ya. Jadi p class Google page jadi p class Google page ini berarti kita memanggil Google page ya. Perintah-perintah yang ada di dalam Google page di class Google page untuk diimplementasikan ke dalam tag beranda. Nah jendul page disini pengaturannya apa? Nah jendul page disini pengaturannya disitu ada perubahan-perubahan tampilan huruf ya. Tampilan teks. Nah ini ada font weight ya font weight disini berarti tebal ya. Kemudian ada font size ukuran hurufnya kemudian ada font family nah di dalam dokumen HTML kalau lebih dari satu kata eh di dalam CSS ya sorry di dalam dokumen CSS jika lebih dari satu kata maka disini harus diberikan paksi. Contohnya adalah Palatino line of time ya. Book antik kemudian Palatino serif ya. Nah disini kenapa kok ada tiga di dalam font family dikarenakan di dalam komputer itu koleksi huruf belum tentu sama. ya. Koleksi huruf belum tentu sama. Sehingga ketika tidak ditemukan Palatino line of type maka bisa diganti dengan book antik tidak ditemukan book antik bisa diganti dengan Palatino tidak ada Palatino diganti dengan serif tapi kalau yang pertama ini sudah ditemukan maka secara otomatis yang 2, 3, 4 ini diambilkan ya. Nah itu sama dengan ini Ariel Helvetica santa kalau ini huruf aman ya dalam artian di setiap sistem windows pasti ada. Ya tapi kalau untuk yang Palatino line of type book antikua Palatino ataupun yang lain belum tentu ada. Nah ini bisa ditambahkan tetik kalau lebih dari 1. Nah ini di dalam kelas judul page ini pengaturannya seperti ini. Pengaturannya seperti ini sehingga di dalam pengaturannya ini nanti akan diimplementasikan ke dalam tag brand tag brand itu di mana tag brand itu di sini nah ini ini berarti nanti akan menggunakan kelas judul page ya gitu nah ini di dalam pengaturan memanggil kelas yang ada di dalam dokumen HTML ini dengan menggunakan kelas yang ada di dokumen CSS ya ini dengan perintah kelas sama dengan nama kelasnya nah kalau tag itu tidak perlu karena di sini sudah dipanggil badi ya nah badi itu sudah secara otomatis aktif karena dia tag ya terus kalau kita memberi nama dengan tag P bisa bisa ya bisa saja dilakukan ya kalau pengen nah itu di dalam pengaturan memanggil kelasnya ini juga sama kelas box ya kemudian ada spend class titling ya spend class titling ini berarti secara keseluruhan ini menggunakan pengaturan box ya nah ini cuma pada bagian ini dia menggunakan pengaturan titling ya sehingga di spend ini juga sama ya dipotong ya dipotong menggunakan pengaturan baca ya nah itu nah ini di dalam prosesnya ya jadi kalau misalkan saja di dalam suatu kelas ini kan secara keseluruhan dari P ini menggunakan kelas box ya menggunakan kelas box secara keseluruhan nah dikarenakan di dalam pengaturan tertentu atau di dalam tag tertentu membutuhkan pengaturan yang lain maka disini bisa dibuat dengan perintah span span kelas kemudian nama kelasnya yang diatur tampilannya kemudian ditutup dengan class span nah itu cara memanggil kelas di dalam dokumen HTML ya nah ini semua ada ya ini semua ada kelas copyright ya kemudian span class copyright ahref ya nah ini adalah perintah-perintah untuk memanggil kelas yang ada di dalam CSS supaya bisa diimplementasikan ke dalam dokumen HTML nah sekarang kita koneksikan ya nah untuk mengkoneksikan nanti bisa diberikan atau bisa dibuat di dalam head ya sama dengan internal style sheet ya kalau inline style sheet itu dibuat di dalam body external dan internal dibuat di dalam head cuma perintahnya yang internal itu lebih pendek dikarenakan hanya melampirkan CSS atau menyertakan CSS ke dalam dokumen HTML ya nah untuk perintahnya tinggal dibuat link relationship sama dengan style sheet ya mungkin agak berusik karena di tempat saya sekarang hujan ya kebetulan hujan kemudian type-nya sama dengan tag garis miring CSS ya nah kemudian yang terpenting ini href href itu referensi koneksinya ya referensi koneksinya dengan file apa dengan file yang namanya contoh .css nah ini ekstensi untuk file CSS ya ekstensi untuk file CSS untuk membuat file CSS gimana gampang kita cukup buka notepad ya nah ini notepad baru ya kita buka notepad baru kemudian tinggal dibuat titik kalau kita menggunakan class ya misalkan titik judul kemudian kurung buka kurung perawal buka ya kemudian tinggal diatur aja ini perintahnya apa jenis ya misalkan background color jadi background nah ini tinggal dibuat background titik 2 red titik koma ya yang lain di copy ya nanti tinggal diganti-ganti nanti color ya color nya black atau kalau pakai kode warna berarti crash 0 0 0 0 0 atau 0 0 0 bisa juga ya ini 3 komponen warna ini red green blue ya kemudian font family font family nah pp2 areal ya oke ditutup nah kalau semua semua class sudah dibuat tinggal kita simpan ya semua class dibuat semua id dibuat semua tag dibuat ya semua pengaturan disini sudah dibuat semua tinggal disimpan dengan menu file save as kemudian kasih nama ya style kasih petik ya karena tipenya tidak txt style titik CSS seperti ini sudah jadi file CSS ya save nah ini sudah jadi satu file CSS dengan nama style ya nah membuatnya cuma seperti itu saja jadi seperti halnya pada file contoh ini diketik dulu semua ya diketik dulu semua pengaturannya apa kalau bingung bisa buka CSS cheat sheet ya ya buka CSS untuk menentukan property dan file view nya ya kemudian tinggal disimpan dengan menambahkan petik nama file titik CSS petik selesai oke kita lanjut ya nah disini sudah ada link rel style sheet type nya CSS atau tag kemudian koneksinya dengan file contoh CSS oke disimpan pulang kalau sudah kita reload ya nah tampilannya secara otomatis akan berubah ini tadi dari pengaturan box ini span class ya span class titling ini span class baca ya nah itu itu di dalam teman-teman ini judul page ini body ya nah ini body nah itu di dalam pengaturannya seperti itu jadi antara beranda kemudian isi copyright ini beda-beda huruf semua karena mempunyai class yang berbeda-beda di dalam pengaturannya dua ini sama classnya ya box nah ini classnya box ya nah ini kalau kita pengen menambahkan styleship secara eksternal dari file yang berbeda di dalam dokumen HTML nah itu jadi gampang gampang banget di dalam membuat style atau tampilan website supaya berbeda dari yang umumnya ya atau yang tandatnya ya kita bisa mengatur sendiri tampilannya gimana sesuai dengan yang kita inginkan dengan mengatur style itu dari penggunaan styleship yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini ya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian jika ada pertanyaan silahkan bisa dipuliskan di kolom komentar di bawah ya kemudian nanti bisa juga di sampaikan melalui siakat ya untuk pertanyaan pertanyaannya terima kasih telah mau bergabung dalam kuliah pada kesempatan kali ini saya akhiri dulu selamat berkarya ya selamat berkarya selamat beraktifitas tetap sehat tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih